Selamat siang bro, ketemu lagi dengan kami Bayu Putra Motor Kali ini untuk lanjutan video Kemarin pemasangan TCI Di unit kicang Kapsul ya Ini sedang Dalam proses kemanasan mesin Dan terlihat Mesin sudah hidup Tetapi belum menggunakan TCI dan nanti kita Bisa lihat perbedaannya setelah menggunakan TCI, oke bro Unitnya ada disini bro, saya letakkan untuk sementara Karena Ini hanya untuk pengetesan Saja, nanti untuk instalasi Kabelnya Akan lebih aman lagi Biar tidak terkena air Dan piring kabelnya Dirapikan Untuk pemasangannya nanti bisa Saya perlihatkan Dan kita lihat di ideal mesinnya Kita lihat sebelum Sebelum menggunakan TCI Dan nanti saya akan mengecek Api Di Pengapian bawaannya Atau yang masih menggunakan latina Seperti apa Dan Setelah TCI Nanti Saya bedakan Hasil pengapiannya Oke ya bro Mesin jalan bro Dan sekarang saya mau Dan sekarang saya mau bedakan pengapian Aslinya dan Setelah menggunakan TCI Oke bro ini Saya mau ngecek pengapian dulu Bawaan dari Kijang kapsunnya yang masih menggunakan latina Seperti apa bunga percikan apinya Dan nanti Yang sudah menggunakan TCI Seperti apa Ini belum menggunakan ya Cek dulu Ya kita bisa lihat Bunga apinya Sedikit besar Tapi terlihat merahan ya bro ya Oke ini yang belum ya Oke bro Itulah tadi Percikan Pengapian dari Bawaannya Dan ini Proses pemasangannya ya bro Ini di TCI Ada Empat kabel Satu Warna hitam Dua Warna hijau Tiga kuning Dan merah Empat ya Berarti ada empat kabel Di TCI jenis ini Untuk Pemasangannya Pertama yang Merah dan kuning Ini merah Kuning Ini masuk ke Kutub dari Koil ya Kutub koil Ada dua Cari yang plus Dan yang main Untuk yang plus Kita taruh di Yang merah Maksudnya Kita taruh di Kutub plus Ini merah ya Terus yang kuning Kita taruh di Kutub Min Seperti ini Apabila ada kabel Bawahnya Dilepas dulu Dan Ini yang kuningnya Masuk ke sini Ya Paham ya bro Saya ulangi lagi Merah plus Yang kuning Min Plus di koil Min di koil Ya Paham ya Jelas Terus Untuk kabel yang Warna hijau Warna hijau ya bro Ini warna hijau Dan ini hitam Ini Ground ya bro Ground ataupun Masak Ataupun Min Boleh ditaruh Di mana aja Yang penting Di posisi Min Bisa langsung Di haki Di bodi Di mesin Pokoknya yang Masak Ini yang Warna hitam Terus terakhir Yang hijau Ini yang Menuju ke Distributor Bro Ini yang Menuju ke Distributor Jadi Untuk yang Bawaannya Dilepas Lalu Ini Dipasang Di Sidney Jadi Ini Untuk Pengganti Dari Kabel Bawaannya Yang Ke Distributor Nah Untuk Jenis TCI Yang Model 2 Ini Ini Ada Kondensor Ini Nggak Usah Dipasang Bro Jadi Tanpa Kondensor Lalu Yang Jenis Ini Jadi Nggak Usah Pakai Kondensor Langsung Pasang Aja Ya Seperti Itu Jadi Urutannya Merah Plus Kuning Mint Coil Dan Hitam Ground Serta Hijau Yang Ke Distributor Oke Bro Langsung Kita Pasang Aja Bro Ini Untuk Percokatan Aja Dulu Bro Ini Plus Ya Ini Kutub Plus Kita Ikutkan Disini Min Untuk Yang Min Warna Kuning Min 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 Coil Ya Bukan Min Pada Masa Aki Bukan Api Min Pada Kutub Coil Terus Yang Hitam Ini Ground Ground Kita Taruh Di Masa Budi Ataupun Di Kutub Min Api Boleh Tapi Kejauhan Apinya Disana Ini Sementara Saya Pasang Disini Ya Ground Nah Yang Terakhir Ini Bro Kabel Ijo Yang Ter Distributor Kita Lepas Dulu Aslinya Nah Ini Kabel Aslinya Ya Bro Kita Gak Pakai Dulu Dan Ini Kabel Kondensor Kita Lepas Kita Gak Pakai Kondensor Jadi Ini Langsung Dari TCI Masuk Sini Kalau Kondensor Dipasang Nanti Gak Bisa Malah Tapi Jenis TCI Ada Yang Bisa Pakai Kondensor Ada Yang Harus Dilepas Jadi Ada Dua Macem Bro Ini Saya Coba Yang Model Yang Gak Pakai Kondensor Jadi Benar Benar Dari TCI Langsung Platina Nanti Hanya Bekerja Untuk Memutus Dan Menghubungkan Arus Saja Jadi Kerjanya Lebih Ringan Kalau Menggunakan TCI Platina Bisa Berhumur Lama Gak Usah Nyetel Karena Dia Tugasnya Hanya Memutus Arus Saja Jadi Lebih Irit Di Platinanya Oke Ya Bro Sudah Terpasang Bro Kita Cek Lagi Pengapiannya Ini Terakhir Pengapian Dari TCI Setelah Kita Pasang Oke Bro Ini Pertama Kali Kita Coba Pengapiannya Kita Bisa Lihat Kita Bisa Lihat Bro Percikanya Terlihat Tajam Berwarna Kebiruan Kita Bisa Lihat Lebih Biru Ya Bro Sementara Tadi Sewaktu Kita Masih Menggunakan Bawaannya Apinya Terlihat Merah Oke Bro Kita Coba Pasang Ke Mesin Sementara Oke Bro Ini Setelah Kita Masang Oke Karena Pengapian Lebih Bagus Jadi Tarikan Mesin Lebih Enteng Yang Didapat Performanya Akan Meningkat Walaupun Saya Belum Mencoba Di Saat Kita Dash Tapi Kalau Dilihat Dari Tarikan Gas Sudah Beda Bro Sama Bawah Nya Mudah Mudah Nanti Bermanfaat Di BPM Biasanya Kalau Pengapian Bagus Konsumsi BPM Cenderung Akan Berkurang Jadi Bisa Dikatakan Lebih Irit Walaupun Beberapa Persen Yang Jelas Kalau Jenis Mobil Konvensional Seperti Ini Kalau Pengen Irit Pengapian Harus Bagus Kelistrikan Harus Bagus Itu Yang Kunci Utama Pada Sistem Bahan Bakar Pada Sistem Karbo Apabila Pengapian Bagus Tentunya Cenderung BPM Akan Sedikit Lebih Irit Di Bawah Bawaan Aslinya Oke ya Bro Untuk Pemasangannya Cukup Sekian Dulu Nanti Kita Lanjut Ketas Drive Dan Nanti Saya Akan Bedakan Konsumsi BPM Setelah Menggunakan Dan Sebelum Menggunakan SCI Apakah Ada Perbedaan Yang Signifikan Atau Tidak Oke Terima Kasih Ikuti Terus Video-video Kami Dari Bayu Putra Motor Cukup Sekian Dulu Untuk Pemasangannya Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Anda Suka Like Dan Tentunya Dukung Kami Dengan Cara Subscribe Di Bayu Putra Motor Dan Nantikan Video Berikutnya Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh